Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul ya, di video ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas kasus kematian Tangmonida. So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu, supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Gak usah lama-lama langsung ngajar kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Tangmonida Oke, jadi kasus Tangmonida ini bergulir dengan sangat cepat, dan bahkan setiap hari selalu ada update yang cukup banyak. So, untuk beberapa video ke depan, gue bakal fokus buat ngebahas kasus kematian Tangmonida ini. Di video yang kemarin, gue udah ngebahas kasus Tangmonida sampai kasusnya sempat ditutup oleh pihak kepolisian tanggal 11 Maret kemarin. Berdasarkan hasil otopsi dan juga pemeriksaan barang bukti dan 71 saksi, pihak kepolisian Thailand memutuskan kalau kasus kematian Tangmonida ini adalah murni kecelakaan. Nah, ini nih yang menarik kemarahan publik. Karena kasus meninggalnya Tangmonida ini sudah bukan lagi persoalan keluarga Tangmo, tapi sudah menjadi persoalan internasional. Karena banyak banget warga di luar Thailand yang ngikutin kasus ini dan salah satu yang paling aktif dari Indonesia. Begitu besar dukungan dan dorongan warga Indonesia untuk menegakkan keadilan atas kematian kasus Tangmo ini. Walaupun gak bisa memberikan dukungan secara fisik atau langsung hadir di situ, tapi warga Indonesia selalu memberikan dukungan yang sangat besar melalui Twitter, TikTok, dan juga Youtube. Oleh karena itu, setelah diputuskan, keesokan harinya sekitar 2 ribuan penggemar Tangmonida melakukan demo di depan kantor polisi non-taburi. Mereka jelas-jelas tidak terima atas putusan pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa kasus Tangmonida ini adalah murni kecelakaan. Sekali lagi ya, karena fakta-fakta yang ditemukan di lapangan itu sama sekali berbeda jauh dan melenceng dari hasil putusan kepolisian. Terlalu banyak kejanggalan dan informasi yang kurang penjelasan yang detail. Kalau misalkan ketidakcocokan itu mungkin sekitar 10-20%, publik masih bisa terima. Tapi kalau udah sampai 70-90% yang gak cocok, pastinya semua orang jadi bingung dong ada apa kok bisa sampai seperti itu? Mungkin netizen dan warga net itu masih lebih jeli dan lebih kritis dibanding pihak kepolisian Thailand ini. Para penemu itu menuntut untuk dilakukannya otopsi ulang terhadap jenazah Tangmonida dan meminta pihak keluarga Tangmonida untuk mengundur jadwal kremasi jenazah tersebut. Dan hal ini sejalan dengan keinginan ibu Tangmo yang sudah merasakan kejanggalan kasus anaknya ini dari awal. Doi sudah meminta untuk dilakukannya otopsi ulang jauh sebelum putusan kepolisian ini keluar. Bahkan, saking hebohnya kasus ini sampai ke telinga Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan Ocah. Dia ngerasa polemik tentang tragedi kematian Tangmonida ini sudah terlalu besar dan bahkan menyita perhatian internasional kepada Thailand. Kasus yang sudah bergulir lebih dari 2 minggu ini masih belum selesai-selesai. Asal kalian tahu ya, jabatan Perdana Menteri itu adalah jabatan tertinggi di pemerintahan Thailand. Karena di sana tuh nggak ada presiden ya guys. Sedangkan kalau raja itu lebih kayak kesimbolik atau lambang negara gitu. Tapi sama sekali nggak ada ikut campur ke pemerintahan yang berjalan. Jadi kalau udah instruksi dari Perdana Menteri itu pastinya perintahnya nggak main-main. Prayut memerintahkan pihak kepolisian untuk dapat mempercepat penyelidikan kasus Tangmonida ini. Dan juga harus bisa lebih transparan dengan menerapkan kaedah ilmu forensik yang benar. Dan akhirnya dilakukanlah pemeriksaan lanjutan atas kasus kematian Tangmonida ini. Menurut Mr. Jirapat, yang merupakan komisioner wilayah 1 dari kepolisian Bangkok, diputuhkan kira-kira 4 minggu lagi, barulah investigasi ini bisa mencapai hasil finalnya. Apakah kasus Tangmonida ini memang benar murni kecelakaan atau ada indikasi pembunuhan? Nah kuncinya, supaya pemeriksaan ini bisa berjalan, akan dilakukan otopsi ulang untuk yang kedua kalinya terhadap jenazah Tangmonida. Tapi kali ini nggak dilakukan di rumah sakit yang terafiliasi dengan pihak kepolisian. Di mana sebelumnya otopsinya dilakukan di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Kepolisian Thailand, tapi kali ini akan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih independen dan nggak terafiliasi sama pihak kepolisian lagi. Yaitu di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Sri Raj. Nah kenapa nih kira-kira kok banyak orang yang menuntut supaya otopsi yang kedua ini dipindahkan ke rumah sakit yang berbeda dan sama sekali nggak ada afiliasinya sama kepolisian Thailand? Karena ada dugaan kalau dibalik ribut-ributnya kasus Tangmonida ini masih ada hubungannya sama unsur politik. Ada isu yang mengatakan kalau ada orang besar atau orang penting yang berpengaruh di pemerintahan yang terlibat akan tewasnya Tangmonida ini. Baik itu entah disengaja ataupun tidak disengaja. Nah menurut teori itu 5 orang yang ada di kapal bersama Tangmonida itu sebenarnya cuma cecungunya aja. Sebenarnya dibalik itu semua ada seorang mastermind yang merencanakan ini semua dan orang itu nggak ada di kapal. Teori lain mengatakan kalau speedboat itu sebenarnya ingin mengantarkan Tangmo ke salah satu hotel yang ada di pinggiran sungai Chowpraya itu. Asal kalian tahu ya jadi sungai Chowpraya itu sungai yang sangat besar di Thailand dan di beberapa bagian itu ada komplek hotel-hotel mewah hotel-hotel yang sangat luxury yang diduga sebagai destinasi dari speedboat ini. Dan di hotel itu diperkirakan ada seseorang yang sedang menunggu kehadiran Tangmonida. Jadi orang-orang yang ada di dalam kapal ini sebenarnya cuma kurir doang. Mereka bertugas buat nganterin Tangmonida untuk bertemu sama orang yang lebih penting ini. Oh iya BTW teori tentang adanya kekuatan besar atau orang yang sangat berpengaruh di pemerintahan Thailand yang menjadi dalang dibalik kasus kematian Tangmonida ini itu masih relate sama teori rekaman kamera CCTV yang ada di Pombensin pas malam kejadian. Nah di rekaman kamera CCTV itu terekam jelas kalau disitu ada 6 orang dimana 5 orang itu adalah 5 orang yang bersama Tangmonida malam itu sedangkan satu orang lainnya itu masih misterius guys. Identitasnya masih gak terungkap dan publik itu sama sekali gak tahu orang itu siapa. Terus ngapain orang yang ke-6 itu tiba-tiba ada di lokasi padahal pas ada di kapal orang itu gak ada. Gue berharap banget identitas orang itu bisa segera diungkap ke publik supaya orang itu gak jadi penasaran dan bertanya-tanya tentang identitas orang itu. Nah kita bakal bahas tentang dugaan keterlibatan getik dalam kasus kematian Tangmonida ini dan juga gelagat getik yang kelihatan sangat aneh di upacara penghormatan jenazah terakhir Tangmonida di gereja di next video. So stay tune di channel gue jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.